Intro Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog Dorami yang kelima Liburan kali ini, Dorami jalan-jalan ke daerah Benuk Selatan Khususnya di wilayah pasir jambu dan pengalengan Disini ada banyak banget tempat wisata alam yang pemandangannya indah Dan cocok banget untuk kita refreshing dari kehidupan kota yang hektik banget loh Kami menginap di Villa Argapuri Resort yang lutaknya di Desa Gamlu Kira-kira 2 jam perjalanan dari kota Bandung Karena pagi ini dingin banget, kita berjemur sambil jalan-jalan yuk Ini adalah perkebunan teh di Desa Gambung yang merupakan pusat penelitian teh dan kira Dorami seneng banget lari-lari disini Karena banyak rumputnya Dan maklum juga soalnya di rumah kita gak ada rumputnya Kalau jalan-jalan, pasti kita yang capek duluan Dorami ma kayaknya gak pernah capek deh Musik Nah ini Villa Tempat kami menginap Para ibu sedang masak untuk kita sarapan nih Wanginya enak banget Villanya bagus dan nyaman Karena berupa panggung dan terbuat dari kain Disini ada 2 kamar Kalau plus extra bed, total 1 Villa bisa untuk 6 orang Dan Villa ini juga recommended banget buat staycation Terutama untuk kita-kita yang punya binatang peliharaan Lokasinya keren banget, karena berada di tengah-tengah kebun teh Di bagian belakang ada tempat barbequeenya juga loh Tapi dorami soranin supaya temen-temen bawa jaket dan selimut tambahan Soalnya disini dingin sekali Nah ini dorami sarapan duluan Biar gak rewel Sambil nunggu sarapan Kita jalan-jalan sekitar Villa dulu ya Karena di tengah-tengah Karena disini gak ada TV Jadi kita gelar layar tancap sendiri Kita sarapan sambil nonton acara launching New Age dan Quick Maaf ya, dorami jadi dicuekit Agenda kita hari ini adalah Turing ke penghalengan via cagar alam Gunung Tilu Perjalanannya 1 jam Dan cukup menantang karena berkelok-kelok Namun untungnya jalannya bagus karena sudah dibeton Dan pemandangannya luar biasa indah sekali Kami juga melewati beberapa kebun teh Dan tempat wisata alam yang indah banget Pokoknya kalau temen-temen sedang tiduran ke Bandung Temen-temen wajib jalan-jalan ke daerah ini ya Udara disini sejuk dan segar Jadi dorami sepanjang jalan Betah banget nongol keluar jendela kayak gini Setelah puas jalan-jalan di penghalengan Kami istirahat sejenak di kebun teh Kertamanah Untuk makan siang dulu sekalian dorami eksplorasi lingkungan Oke temen-temen Dorami kali ini Jangan lupa ya subscribe channel ini Karena dorami bakal review banyak tempat-tempat yang pet friendly Sampai jumpa lagi